Lora Bupati Kapuasulu, Francis Kusdian menghadiri Gawai Dayak Sandau Ari di Dusun Pesayak, Desa Semunti, Kecamatan Badau, Jumat sore 10 Juni 2022. Dalam gawai ini, Bupati Kapuasulu mengajak masyarakat memperkuat harmonisasi antar suku di Kapuasulu. Sebagai bentuk ucapan syukur atas hasil panen padi dan berharap limpahan hasil panen selanjutnya, masyarakat di Desa Semunti, Kecamatan Badau, Kepupaten Kapuasulu mengadakan Gawai Dayak. Kegiatan itu dihadiri Bupati Kapuasulu, Francis Kusdian, Jumat sore 10 Juni 2022. Selain prosesi sakral, Bupati Kapuasulu, Francis Kusdian mengatakan kegiatan Gawai Dayak ini adalah aset budaya yang bisa menjadi potensi wisata. Ia juga mengatakan ada beragam suku yang eksis di Kapuasulu. Keberagaman tersebut harus terus direkatkan dengan hubungan yang harmonis. Kesemuanya itu adalah ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan yang maha kuasa ala ta'ala petara kita atas berbekat yang berlimpah atas panen kita yang telah kita lakukan pada tahun ini. Dan kita mohon berkat kembali agar pekerjaan kita tahun depan bisa berjalan baik, bisa berhasil dan mendapatkan hasil yang berlimpah. Francis Kusdian juga mengatakan Bupati dan Wakil Bupati memiliki visi-misi Kapuasulu hebat yakni harmonis, enerjik, berdaya saing, amanah dan terampil. Diperlukan kerjasama semua pihak untuk wujudkan visi-misi tersebut. Dari Kabupaten Kapuasulu kontributor YTV, Rupi Andila mewartakan.